ke-36, Pusat Energi Berkelanjutan ITS bekerjasama dengan IKA Luar Negeri ITS melaksanakan webinar geotermal yang sedianya setiap dua minggu sekali tetapi kadang-kadang kita harus mengundur atau memajukan acara-acara ini agar bisa terlaksana dengan baik. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa Pak Nur Khairi dengan berbagai pengalamannya nanti Mbak Moderator kita Mbak Gabriella Arisia akan memperkenalkan beliau dan topik kita kali ini juga sangat bagus Skill Prevention Program in Geothermal Industry by DSI Program Prevention from Turkey Jadi Pak Nur Khairi ini nanti akan memberikan banyak inspirasi kepada kita semua dalam belajar geotermal karena sifat webinar ini adalah seperti perkuliahan begitu Bapak Ibu dan Pak Nur Khairi Jadi nanti juga tanya jawabnya boleh apa saja ditanyakan baik melalui chatting maupun langsung price hand untuk itu waktu dan diskusi kami serahkan kepada moderator kita Mbak Gabriella Arisia kami persilahkan Terima kasih atas waktu yang diberikan sekali lagi selamat siang dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, Bapak dan Ibu dosen IPS kemudian para alumni dan juga mahasiswa yang mungkin sudah berpartisipasi di sini webinar kali ini adalah webinar seri geotermal yang ke-10 dan berjudul Scale Prevention Program in Geothermal Industry setelah seri sebelumnya membahas mengenai operation challenges in geothermal facilities telah dibahas bahwa corrosion dan scaling merupakan salah satu tantangan yang terbesar dalam mengembangkan geothermal energy sehingga kali ini webinar yang akan dibahas adalah lebih dalam mengenai scaling seperti yang sudah tadi disampaikan dan juga sering disampaikan dalam webinar bahwa dalam webinar seri geothermal ini bahwa ini merupakan bidang yang multidisiplinari sehingga diharapkan dengan adanya webinar ini kita bisa saling belajar dari satu sama lain dan memahami lebih dalam dan lebih komprehensif mengenai pengembangan geothermal energy kemudian saya akan memperkenalkan pembicara kita kali ini adalah Bapak Nur Koyri Amin yang saat ini merupakan regional manager Southeast Asia dari perusahaan Noi Kimya atau Noi Cemi ini benar ya Pak nyebutkan Noi Cemi di Istanbul, Turki untuk memperkenalkan lebih jauh beliau sudah berkarir di berbagai perusahaan di Indonesia sejak tahun 1994 dalam berbagai bidang juga dimana perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang chemical and petrochemical industry water treatment dan sekarang di Noi Cemi yang bergerak di bidang geothermal oil and gas, mining dan water business mungkin nanti Bapak Nur Koyri bisa juga sharing email ini webinar kali ini akan berdurasi selama 2 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan yang terdiri dari presentasi dan tanya jawab dan di akhir presentasi akan diberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab ya mungkin begitu perkenalan mengenai pembicara kita kali ini silakan untuk Pak Nur Koyri bisa dimulai apa perlu share screen dari saya atau dari Bapak ya silakan ini aja saya tugas ya ya sudah sudah ya sudah terlihat bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Ibu semua hari ini kita bisa berjumpa dengan kondisi yang sehat sehingga kita bisa bertukar ilmu apalagi ilmu ini adalah kalau kita niatkan menjadi sesuatu hal yang baik dan ibadah pada pulang puasa ini mungkin menjadi jariah kita semua ini harapan kita seperti itu oke yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Bu Melania dan sekandat tim di webinar ini dan kemudian juga kepada Cak Yuniar yang mungkin intensi sekali untuk membawa kami untuk kri-grup ini untuk bagi sharing pengalaman itu luar biasa saya juga ucapkan terima kasih saya lihat ada Bu Harindi Setiawati itu guru saya yang menjadikan saya mungkin seperti ini jadi saya ya ini adalah bagian daripada proses yang mungkin barangkali hal ini saya akan coba sampaikan oke kedua sebenarnya pemantri ini saya coba sampaikan ke technical manager kami William J. Osborne dia tinggal di California cuman ketika melihat waktunya jam 2 siang artinya kan jam 1 dini hari pagi oh Nur sorry kamu aja yang 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 ngadain kalau gitu jadi itu jadi mohon maaf mungkin kalau saya menyampaikan korang sempurna barangkali ya nanti kita coba bisa bantu dalam dan sebagainya itu mungkin seperti itu oke hari ini kita akan coba bicara sebagaimana judul di depan yaitu lah scale prevention process in geothermal industry jadi saya kira banyak projek prevention scale tapi kalau downhole scale inhibition mungkin baru pertama kali mungkin barangkali di Indonesia jadi ini hal yang case yang baru buat di geothermal field dan saya respect dan terima kasih sekali lagi kepada ITS team yang memberikan waktu buat kami untuk menyampaikan share ini oke sama seperti biasa-biasanya sebelum kita memulai maka kita akan nyampaikan tujuan utama kita apa prosesnya apa dan kemudian ekspektasi dari meeting kita apa jadi apa yang ingin kita tahu sebenarnya adalah kita mau sharing knowledge tentang scale problem di geothermal field apa jenis scale-nya bagaimana scale itu terbentuk impact-nya terhadap geothermal itu seperti apa kemudian apa mungkin kemudian sorry ya kemudian understanding daripada tipe-tipe daripada skill itu kemudian bagaimana cara menghilangkan kemudian kami juga memperkenalkan bagaimana downhole scale using DSA itu seperti apa dan juga kita sharing experience kita di salah satu geothermal di Turki bagaimana prosesnya harapan kita proses kita dengan cara ada proses kita adalah dengan cara presentasi kita showing common pictures jadi saya coba menggunakan banyak gambar-gambar dalam slide-slide saya agar mungkin mudah difahami dan slide-slide itu gambar-gambar itu sangat umum mungkin di internet atau umum kita sudah lihat sering sekali dan kemudian kita sharing case reference active participation harapan saya mungkin barangkali saya ingin karena ini seperti tidak dunia perkuliahan jadi mungkin barangkali kita bisa apa ya bisa saling two-way discussion seperti itu dan saya yakin di antara para peserta ini ada para bapak-bapak ibu yang bermain di bidang keuter maharinya para pelaku daripada keuter Pak sendiri harapan kami nanti kita bisa sharing bareng-bareng saya cuma sebagai apa ya memulainya lah kata-kata seperti itu jadi nanti kita bisa bareng-bareng untuk saling sharing ekspektasi kita bahwa mengetahui secara umum tentang scale hubungannya dengan tantangan-tantangan operation di geotermal kemudian berbagai macam treatment metode yang digunakan untuk memonitoring bagaimana scale itu dihilangkan dan bagaimana kita bisa mengetahui identifikasi daripada scale itu sendiri dan harapan kita kapabilitas kita untuk meng-operation daripada geotermal itu juga increase harapan kita reliability profitability operation dari geotermal itu juga akan bisa bertambah share knowledge experience dan scaling pada beberapa case di geotermal yang lain mungkin barangkali itu harapan kita dari proses ini jadi kalau harapan kita kalau saat ini saya punya satu itu punya dua yang lain punya sehingga kita keluar dari forum ini kita semua-semua mempunyai ilmu yang sama jadinya jadi seperti itu jadi gambarannya seperti di di mana itu gambaran seperti di pointer yang saya sampaikan ini jadi kalau kita punya merah ada yang hijau ada yang jadi kita satu keluar dari meeting kita harapkan seperti itu hari ini kita bicara tentang agenda kita tentang introduction ya mungkin barangkali lebih sekelumit tentang siapa itu neokemi kemudian kita bicara sedikit general tentang energi dan environment sebelum kita ke matri pokok jadi karena ada beberapa di antara peserta webinar ini adalah student ya jadi harapan kita kalau ibarat orang Eropa makan itu kan ada appetizer kemudian main cost baru kemudian dessertnya nah kita ini disini kita lebih banyak bicara appetizernya lah dan kemudian kita akan bicara tentang mainnya seperti apa dan case reference sebagai penutup atau dessertnya dari proses presentasi ini saya kira mungkin itu jadi siapa sebenarnya Newcanny itu dimana dan bisnis lainnya apa jadi Newcanny ini sebenarnya adalah perusahaan dari Turki mainly investor dari Turki dan saat ini bergerak dalam bidang water mining oil and gas dan geothermal dan kemudian dimana kita berada kita hampir ada di benua Amerika Eropa Asia dan Afrika jadi ini keberadaan kita saat ini di dunia apa saja yang kita save untuk di geothermal kita well treatment jadi bagaimana kita menjaga agak well itu tetap konsisten dengan kualitasnya dengan kapasitasnya kemudian brain treatment atau flash binary jadi brain treatment mungkin di beberapa binary system mungkin barangkali di Indonesia sedang mengembangkan sistem binary ini karena mungkin barangkali lebih murah drillingnya pun juga enggak dalam-dalam mungkin temperaturnya pun 150 sudah cukup kurang lebih plus minus kurang lebih jadi enggak perlu ngebor sampai ribuan mungkin di atas 1.500 atau lebih mungkin barangkali mungkin dengan intermediate temperatur inilah yang nantinya future-nya akan dikembangkan lebih jauh di Indonesia mungkin akan dimulai di Indonesia bagian timur seperti itu turbin condenser system ini kita juga bisa lakukan turbin cleaning kemudian offline cleaning dan cooling water treatment cooling water treatment ya otomatis kita akan kontrol bagaimana performan cooling water sesuai dengan requirement temperaturnya kita keep bagaimana temperatur operation harapan kita dengan aplikasi scale contour corrosion inhibitor bioset dan sebagainya itu harapan kita bahwa cooling water kita tetap sesuai dengan ekspektasi dari operation itu sendiri ya mungkin ada pertanyaan sebelum pindah ke materi sebelumnya slide berikutnya atau dituntaskan mungkin dilanjutkan lanjutkan saja jadi hari ini hari ini kalau kita bicara energi dan lingkungan kalau kita bicara energi energi sekarang perkembangannya sangat besar sekali bahkan lebih cepat dari perkembangan ekonomi maupun populasi pertambahan penduduk namun perlu diketahui bahwa ada negatif efek daripada perkembangan energi yang begitu cepat tadi efeknya apa karena adanya emisi gas buang maka panas bumi menjadi konsen internasional kita kita tahu bahwa negara penghasil pencemaran terbesar di dunia itu adalah Amerika dan China dan kota terburuk di seluruh dunia adalah Tianjin kita tahu bahwa ketika musim dingin salju itu turun warnanya bukan putih warnanya jadi jadi hitam makanya petugas cleaning atau pasukan kuning kalau di kita itu ya di kota Tianjin itu begitu selesai hujan salju maka dia akan disinggirkan karena malu pemerintahnya nah ini 5 atau 5 tahun sampai 10 koral plus minus 5 atau 7 tahun yang lalu pemerintah China melakukan restrukturisasi energi kebijakan powerplannya mereka merestrukturisasi kemudian dia akan merubah powerplan mereka menjadi lebih efisien mereka merubah powerplan-powerplan kecil mereka akan tutup dan dipindahkan di powerplan yang gede-gede saja nah efek inilah yang menyebabkan kita sekarang konsen bahwa panas bumi menjadi sebuah konsen yang luar biasa tahun 2004 BPP memprediksikan kalau kita tidak doing something now maka di 2040 temperatur bumi di tropis kurang lebih sekitar 40 derajat makanya kita harus doing something kita harus melakukan sesuatu bahwa apa yang dilakukan jadi sebagaimana kita kita perlu sustainability apapun yang kita investasikan investasikan di atas muka bumi entah itu kita investasi bisnis investasi pabrik apapun kita harus memiliki maklispan anak kita karena apa bahwa bumi ini bukan milik kita bumi ini adalah anak cucu kita harapan kita bahwa bumi tetap hijau karena bumi tetap hijau maka harapan kita bahwa energi yang kita lakukan energi yang kita pakai untuk industri itu harus renewable energy makanya hari ini kita sangat-sangat gembar-gembar untuk memberikan gambaran memberikan bagaimana me-optimizing tentang renewable energy bisa dari angin dari matahari kemudian dari solar dari geotermal dan kita tahu beberapa industri besar seperti misalkan Hyundai mereka mengganti atap pabriknya itu menjadi solar cell sehingga dia tidak perlu energi listrik dari luar dia hanya bisa memproduksi energy listrik dari atap daripada daripada pabriknya itu sendiri demikian pula dengan industri mobil mereka sudah merestrukturisasi kita tahu hari ini kita masih dengan menggunakan fuel seperti ini future-nya ketika Tesla lima tahun yang lalu dia mengeluarkan prototipe mobil listrik maka dalam waktu satu hari 300 ribu desainnya itu sudah laku pada mobilnya masih prototipe tiga tahun lagi berdiri produksi jadi membuat kalang kabut beberapa merek internasional mereka sehingga merubah daripada merubah daripada strategy marketingnya merubah kepada electrical car itu yang dilakukan sehingga VW pun dia menutup pabriknya di tahun 2019 untuk pabrik produksi yang dihasilkan dari bahan bakar dia tutup kemudian pindah ke dalam nah itulah efek daripada teknologi jadi jangan salahkan teknologi dan itu selalu berkembang dan kita harus berpikirkan masa depan saya gak tahu apa yang terjadi di 2012 mereka mungkin 1921 mereka masih baca koran dengan seperti ini tapi mereka sekarang udah seperti ini gak tahu nanti pakai apa lagi ataupun teknologi apa yang kita bisa kembangkan di tahun 2021 ini saya hanya mengulang seperti tadi kita bilang appetizer jadi untuk membawa teman-teman yang mungkin baru join di webinar ini bahwa kenapa geotermal di Indonesia bahwa kita tahu di Indonesia kita adalah ring of fire 40% daripada sumber energi potensial geotermal di dunia itu ada di kita ada di Indonesia dan itu kita belum optimumkan pemanfaatannya kita ada 29.500 megawatt tahun kemarin itu kita baru 7.25% mungkin kurang persennya di sini jadi baru kurang lebih sekitar 2.133 dan itu kita nomor dua di seluruh dunia tahun ini diharapkan ada tambahan kurang lebih sekitar 140-240 kurang lebih diharapkan beberapa geotermal company yang sekarang sebenarnya ekspansi dan harapan kita moga tahun ini bisa menambah dengan kapasitas baru itu nah inilah kenapa di Indonesia kenapa geotermal ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa mungkin itu sebagai atau membuka saja dan kenapa geotermal geotermal sudah pasti adalah renewable energy sangat environment friendly ya plus kemudian low cost operation tentu di kapek pertama memang capital expand pertama itu sangat-sangat tinggi sekali memang tapi di expand operation-nya itu OPEC-nya pun rendah itu yang menyebabkan geotermal diminati dan tapi permasalahannya adalah tidak semua perusahaan-perusahaan di kapek awal itu mampu untuk kita senang sekali kalau di Indonesia kita punya BUMN-BUMN yang sekarang lagi ekspansi luar biasa dan saya bangga sekali semoga itu menjadi inspirasi untuk negeri kita dan pengembangan energi itu menjadi manfaat buat bangsa dan negara kita oke mungkin sekarang kita coba mulai mereview kembali mengingat kembali bahwa sebenarnya kalau kita bicara geotermal maka kita tahu bahwa tipe geotermal itu bisa berdasarkan entalpi temperatur dan fisikal ada tiga jadi kalau kita bisa berdasarkan temperatur ada tiga ada low temperatur medium temperatur sama high temperatur ini adalah ciri-ciri kalau yang dua di atas ini ini kebanyakan di Eropa termasuk di Turki mungkin seperti ini rata-rata operationnya kalau di Indonesia ini yang paling bawah rata-rata jadi high temperatur rata-rata temperaturnya di atas 200-250 atau mungkin lebih dan entalpinya rata-rata mungkin kurang lebih 2000 plus biasanya tinggal dua hal dominated liquid reservoir atau kita biasa sebut sebagai dry well atau sorry liquid well itu biasanya wet well atau vapor dominated reservoir kita biasa sebut adalah wet well ini yang umum banyak ada di Eropa kalau kita bicara geotermal berdasarkan energi tipenya ada tiga yang pertama adalah dry steam flash steam dan big binary flash steam itu contohnya itu river dari beberapa literatur contohnya adalah Pertamina Kamujang mohon mungkin kalau ada teman-teman dari PGE tolong dikoreksi atau dari star energy atau dari star energy dikoreksi benar enggak ini saya mungkin literatur ini saya ambil dari depan energi kalau flash steam seperti ini dan binary seperti ini dan ini adalah future Indonesia lebih banyak mungkin kemudian di proyek ini karena mungkin kapeknya murah barangkali karena maaf jadi jadi inilah binary system ini yang mungkin di future-nya akan dikembangkan lebih banyak di Indonesia dan rata-rata di Eropa banyakan pakai system oke mohon maaf oke nah sekarang mungkin kemin sekarang sudah mulai kita bicara saya coba akan membawa kepada bapak-bapak dan para audien apa yang terjadi konsekuensinya kalau kita mempunyai line atau service pipa kita seperti ini ini kayaknya seperti silica base ini adalah kalsium karbonat dan mungkin ada sulfurnya kita bisa bayangkan pipa yang mungkin diameternya 13 in mungkin menjadi 8 in atau mungkin yang 13 in menjadi 4 in seperti ini kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau itu terjadi di plan kita kan otomatis pressurnya mungkin akan naik steam production akan berkurang elektrisitas kita juga power production juga berkurang ini yang terjadi ini adalah scaling problem berikutnya ini adalah contoh sebuah pipeline karena corrosion sehingga dia bocor apa yang bisa bayangkan dengan kondisi seperti ini heat transfer tidak akan terjadi sesuai dengan harapan temperaturnya sama kesenya pasti akan operating kita bisa banyak masalah dengan operation lebih jauh nah ini adalah problem dengan korusy dan kita tahu bahwa sebenarnya problem utama scaling itu adalah menjadi obstacle major obstacle dari pengembangan geothermal energi di dunia ini adalah Andritsen dia adalah salah satu member dari International Geothermal Association jadi scaling itu sebenarnya lebih major problem dibandingkan yang lain meskipun tergantung kepada agresivity daripada liquid di dalam well itu sendiri jadi oke kalau kita bicara skill yang common terjadi di geothermal biasanya yang pertama adalah calcite kemudian biasanya kedua adalah silica skill nanti kita akan bicara lebih detail satu per satu dimana satu per satu yang lainnya itu iron sulfit kemudian ini adalah sulfur skill dan ini adalah biofolding itu juga mungkin skill yang sifatnya dari mikrobio jadi sifatnya adalah soft tapi ada impactnya luar biasa terhadap heat transfer dan operation dari cooling water kita sendiri nah berikutnya adalah corrosion corrosion ini yang mungkin kita bisa lihat di pain adalah semacam heating corruption ini adalah tuber collision dan ini mungkin casenya sama kayak under deposit corrosion atau heating corrosion dan case berikutnya problem yang umum di geothermal biasanya adalah well integrity well integrity itu bisa disebabkan karena di casing su kita itu ada water trap mungkin mungkin juga bisa karena permasalahan ketika semennya mungkin gak rata ketika sementingnya kan gitu atau mungkin masalah lain misalkan casing collapse misalkan casing collapse itu bisa disebabkan juga karena atau bisa channeling hal-hal lain yang mungkin barangkali saya mungkin tidak membahas hal dua ini corrosion sama well integrity hari ini kita akan coba bahas lebih detail tentang scaling mungkin di kemudian hari kalau kita ada waktu kita lebih detail lagi ke masalah corrosion ini adalah saya coba gambar pun juga saya ambil apa yang mudah dibawa di internet dan saya coba mengulang kembali pada teman-teman mahasiswa yang ada di sini bagaimana proses geothermal system class itu terjadi jadi kalau ini steam kemudian dipistahkan ke dalam separator kemudian steam yang pure steam kemudian dipakunakan untuk menggerakkan turbin kemudian menghasilkan listrik kemudian steam didenginkan dalam kondensor maka ada sebagian air itu dikembalikan untuk direinjection well dan ada yang mungkin dipakai untuk dari user yang lain dan sebagainya ini gambaran secara gambaran global tentang bagaimana sistem flash di dalam geothermal sekarang kita lihat problem scaling itu commonnya dimana saja ini adalah yang umum terjadi yang pertama adalah kalsium atau kalsium karbonat kalside sebenarnya itu biasanya kita sebut sebagai alkaline skill karena basisnya dari kalsium karbonat dan magnesium hidroxide tapi lebih sering yang sering terjadi hampir lebih daripada 80% di dunia itu adalah kalsium karbonat ini adalah biasanya skill berikutnya adalah di metal base skill biasanya itu mungkin di casing su daripada well biasanya ksmt contoh ini adalah iron oxide kemudian mungkin di sini ada skill sulfit biasanya ini sudah mulai proses ketika hadus kita tinggi terjadilah proses sulfit cycle karena temperatur rendah terjadilah mulai pertama kali adalah sulfit skill dan di sini biasanya di reinjection well terjadilah scaling biasanya silika karena kita tahu bahwa silika itu biasanya terjadi pada temperatur yang rendah kemudian di sini terjadi adalah silika juga di turbin kita tahu ketika proses separation kita tidak sempurna ada dua ion yang mesti akan carry over satu kalau ion itu negatif adalah silika ion itu positif itu adalah sodium kalau silika maka dia akan timbul carry over dan kemudian akan pengaruh mutup di plate kita efeknya apa vibratingnya di tinggi sehingga terganggulah production kita kita lakukan cleaning dan sebagainya jadi berapa konten silika yang diperbolehkan keluar kalau bisa saya kecil mungkin berapa kalau bisa 20 pb lebih bagus tidak lebih dari 20 pb kalau lebih dari pb itu pasti terjadi scaling di sini misalnya silika kalaupun sodium ada biasanya kalau ada adjustment pH di dalam well maka biasanya ada sebagian sodium carry over kalau dia injeksinya overfit maka dia akan terjadilah sodium scaling di sini tapi jarang terjadi kemudian di sini adalah sulfur scale seperti sulfur cycle tadi peran mikrobio juga sangat berperan terjadinya proses sulfur scaling ini dan ini adalah contoh gambar biasanya terjadi pada well distribution water distribution jadi ini biasanya terjadi tapi ada juga ketika kita tidak kontrol baik mikrobiologi kita perkembangan maka SRP bakteria kita tumbuh kalaupun bioset kita tidak bekerja dengan baik kemudian biodiversitas kita tidak bekerja dengan baik maka bakteri itu masih bisa tumbuh karena bakteri tidak mati dengan sebenarnya mati dia akan dorman dan ketika dorman itu dia menghasilkan senyawa yang kita sebut sebagai ekstrasalular polisakarit atau semacam lem sehingga kotoran apapun akan nempel ke sini efeknya apa? lama kelamaan water distribution kita atau cooling water filler kita akan berat-berat akhirnya jatuh sehingga efisiensi daripada temperatur operation daripada cooling water kita tidak bagus sehingga kondenser kita tidak bisa jemput untuk meninginkan temperatur yang diharapkan untuk meninginkan di turbin efeknya apa? down pasas kita dan itu yang umum terjadi di beberapa geothermal operation mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang scale dan ini adalah komen daripada Wilm bahwa 90% daripada scale itu terata adalah kalsium karbonat dan 5-98% adalah silikat dan selebihnya mungkin stigmat itu biasanya kalau kita punya sistem binary dan itu yang ini ini adalah gambaran most typical scale formation in geothermal dan oil and gas industry ini adalah formulanya ini adalah penyebab utamanya dan itu lokasinya ada di mana kita tahu scale sekarang impactnya dengan operation kita seperti apa sih jadi kalau kita lihat increase unsighted shutdown kita reduce power generation kita tadi kita lihat kenapa reduce power plant generation kita tadi kita lihat kalau ada scaling misalkan contoh ada kalsium karbonat scale dengan ketebalan 0.1 inci misalkan misalkan disini jadi ada efisensi daripada heat transfer kita reduction sampai 40% kita bisa bayangkan ketika kalsium sulfat itu terbentuk dengan ketebalannya berapa kita lihat tebalannya mungkin sekitar 0.1 let's say 0.5 0.0 berapa separuhnya 0.15 misalkan maka kurang lebih ada 50% reduction dan ini kenyataan yang kita tahu dan kita dapetin di lapangan seperti ini kalau kita bicara delta T dari cooling tower kita kita lihat ini adalah contoh bagaimana temperatur rise cooling water kita berkurang delta T ini yang berkurang 5 derajat katakanlah maka kalau kita lihat sistem turbin kita katakanlah common cycle misalkan atau mungkin yang lain di reticle atau super reticle boil atau common cycle di sini jadi kurang lebih sekitar 1.25% ada efisensi daripada loss production kita jadi kalau geotermal kita kapasitasnya adalah 100 megawatt kemudian cooling tower kita delta T turun 5 maka ada kurang lebih 1 1.4 megawatt hilang karena efisensi kita karena delta T tempah turun di cooling tower kita tadi tidak sampai contoh ini sebagai contoh pasti hidungannya seperti ini tadi oke efek berikutnya adalah increase cost maintenance program kita tahu ketika well kita sudah kapasitas steamnya production berkurang maka kita harus melakukan well intervention program entah itu walkover process acidizing scrapping atau mungkin redrill dan sebagainya dan itu sangat-sangat costly sekali itu adalah efek daripada skill yang terjadi ketika geodermal well kita mengalami scaling nah setelah kita tahu scaling terjadi kemudian kita ingin tahu identifikasi apa indikasi sama seperti kita badan kita ketika kita merasa pusing dan pusing kelasannya ternyata pressure kita tinggi temperatur kita tekanan darah kita tinggi kenapa tekanan darah kita tinggi ternyata kolesterol kita tinggi kolesterol namanya atheroclerosis jadi penyumbatan pembuluh darah karena adanya lemak kalau adanya karena kalsium biasanya artero nah atheroclerosisnya tinggi efeknya apa tadi pembuluh darah kita ter apa ya menjadi menyempit karena banyaknya lemak sehingga tekanan darah kita tinggi sama seperti halnya dengan di geotermal ketika increase tadi diameter pipa kita dari 13 menjadi 8 in otomatis pressure akan naik itu sebagai salah satu indikasi bahwa oh adanya scaling ternyata atau bisa juga flow rate kita jadi production daripada steam kita akan berkurang efek berikutnya kita bisa tahu ada perubahan daripada water analysis di beberapa geotermal mungkin dia melakukan water analysis mungkin weekly atau ada yang daily itu bisa memberikan gambaran adanya perubahan daripada proses scaling itu sendiri mungkin bisa juga ketika inspeksi sudah kelihatan ini oh ternyata sudah terbentuk gas carbonate atau kalau kita lihat ada scaling di turbin kita whatever dengan sodium carihover mungkin ataupun silica carihover maka terjadilah vibrating yang tidak seperti pada umumnya tidak seperti biasanya atau bisa juga indikasi daripada temperatur dari cooling tower kita ini ini adalah indikasi yang memberikan gambaran bahwa something happen with my jodermal operation jadi sama seperti badan kita ketika badan kita ada sesuatu yang misalkan kolesterol tinggi rasanya pusing kepala tinggi dan sebagainya mungkin aktivitas jadi tidak enak dan sebagainya karena adanya penyumbatan yang disebabkan oleh karena masalah lemak atau masalah scaling kalau kalsium dan sebagainya nah ini adalah bagaimana kalsium karbonat skill terbentuk di dalam well jadi kita tahu bahwa kalsium karbonat ataupun magnesium hidrat itu kadang terbentuk tapi jarang yang magnesium hidrat yang sering adalah kalsium karbonat cuman ini akan memberikan gambaran bahwa peran CO2 atau alkalinity di dalam air di dalam well itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan scaling kita tahu ketika CO2 kita tahu rata-rata well itu dengan konten CO2 yang tinggi sekali dan dia akan bentuk CO2 dan carbonic acid ketika dia akan masuk ke dalam proses flushing proses maka CO2 terilis sehingga pH akan naik dan sehingga terjadilah proses reaksi seperti ini jadi kalau kita lihat CO2 carbonic acid akan terdisposiasi menjadi karbon trioksida air dan CO2 ketika ada kalsium maka terbentuk scale kapan dia terbentuk kita lihat di grafik ini kapan dia mulai terbentuk bergantung daripada solubility daripada kalsium pada temperatur 82 maka solubility mungkin di atas 250 ppm maka dia sudah mulai terbentuk pada temperatur 82 derajat dia sudah terbentuk kalau kita lihat bagaimana akan magnesium hidrat terjadi maka dia mulai terjadi pada temperatur 93 derajat nah ini adalah proses terbentuknya scaling di dalam well core kita dan kalsium karbonat itu ada tiga bentuk bisa calcite aroganit ataupun faturide tapi yang umum dan rata-rata hampir 90% adalah rata-rata calcite silica scaling prosesnya bisa ada lima buah step bisa amorpos bisa beta bisa alpha bisa calcidoni atau quod nah yang umum terjadi adalah amorpos silica dan amorpos silica ini yang sangat dominan biasanya di surface area jarang sekali jenis amorpos silica ini terjadi di di downhole walaupun terjadi silica biasanya kombinasi dengan bentuk-bentuk lain misalkan dengan besi dan sebagainya dengan metal base metal nah ini adalah bagaimana di beberapa industri teutermal bagaimana mereka menjaga tidak terjadi scaling maka dia akan menjaga dengan penambahan pH asam atau asam sulfat biasanya mereka bagaimana menjaga asam sulfat itu untuk menurunkan pH rata-rata mungkin sekitar ring sekian sehingga tidak terjadilah proses silica selalu lebih dan terjadilah scaling jadi ini barangkali hal yang dilakukan di beberapa industri teutermal di dunia kita bicara scaling sudah dan kita bicara bagaimana menjaga agar tidak terjadi scaling kalau pun tidak terjadi bagaimana seperti itu kalau tidak terjadi pasti harus dilakukan dengan cara cleaning karena tidak ada cara lain terutamanya dengan cara membersihkan tadi cleaning bisa dengan dua metode secara chemical bisa dengan acid treatment secara physical bisa mechanical bisa scraping brushing jadi biasanya mungkin dimasukkan mesin drilling dengan scraping dan mungkin bisa juga dengan nitroblasting thermal soaking dan paging dan paging itu biasanya untuk soft skill dilakukan tapi kalau untuk skill yang sifatnya agak keras mungkin beberapa kali perlu dilihat dulu analisa scale deposition scale deposition analisis seperti apa dulu scale prevention bisa dengan cara chemical chemical biasanya kita sebut dengan cara seperti ini ada scale injection impiter process atau DSI mungkin ada beberapa istilah lain yang biasa dipakai misalkan di CHSE downhole capilarity injection system atau bagaimana dan physical metode biasanya adalah elektrostatik dan matematik control apa bedanya dan keuntungannya dari masing-masing proses nanti kita bicara lebih dulu lebih kita bicara lanjut cuman saya akan bicarakan di dalam proses skill ini kita lihat ketika kita ambil sample skill atau carbonate sorry calcium carbon skill kita microscopic examination kita naikkan sampai kita melihat gambaran 5 mikron jadi bentuk skill sebenarnya itu seperti ini seperti kristal yang dimana sudut-sudutnya lancip sekali sudut-sudutnya itu jelas sekali seperti batu-bata ketika kita tambahkan chemical inhibition maka sudut-sudutnya menjadi granular tidak rata sehingga dia tidak mudah untuk saling berkolaborasi jadi ini kalsium carbonate jadi ibaratnya seperti gini batu-bata kalau kondisinya masih utuh maka kita akan membuat tembok itu mudah sekali tapi kalau batu-bata itu pecah kecil-kecil maka kita akan kesulitan membuat tembok chemical itu bekerjanya bisa tadi bisa ada threshold bisa sequestran mungkin bisa dispersing bisa celeting dan sebagainya bergantung kepada sistem skill yang terbentuk dan tergantung kepada jenis skill yang ada nah ini adalah contoh dari barium sulfat pembesaran 1 mikron dan ini adalah pembesaran ketika 10 mikron ini ketika sudah ditambahkan dengan chemical jadi gambaran seperti ini jadi tujuan skill prosesnya adalah membuat skill tadi untuk tidak bisa mudah untuk berkolaborasi karena skill itu kan keabungan daripada yang positif dan negatif kalau calcium 2 plus karbonat itu 2 minus maka dia akan bergabung maka kalau dengan cara crystal modification tadi kita membuat partikelnya itu menjadi apa apa calcium karbonat yang sudah terjadi itu ujung-ujungnya menjadi tumpul sehingga tidak mudah untuk bereaksi nah ini adalah scale prevention comparison perbedaan treatment antara prevention dengan tapi dengan cara kita lihat kalau scale prevention itu ada dua cara yaitu dengan cara manetik kalau kita lihat balik lagi kita ada caranya adalah dengan manetik kontrol sama elektrostatik itu prevention jadi kita tahu advantage-nya memang efektif teknologi cuma desinfetiknya ada capital cost-nya tinggi hasilnya juga massive equation hanya bisa di-apply di surface pipeline mungkin kalau untuk aplikasi di downhole belum pernah dan sangat jarang sekali bahkan mungkin kita belum tahu pernah di-applikasikan di downhole tapi kalau di surface mungkin ada di beberapa heat exchanger juga mungkin bisa dilakukan di sana nah kalau chemical prevention advantage-nya adalah kita bisa sampai melakukan penetrasi di wellboard monitoring-nya juga mudah capital cost-nya murah relabel hasilnya sangat relabel dan hasilnya pun juga sudah proven di beberapa power plan di dunia disadvantage-nya adalah kemungkinan adanya facing issue kemudian kita juga dealing dengan extreme condition nah itu yang menjadi tantangan nah kalau kita tidak mempunyai tim reservoir yang bagus ya memang agak sulit kalau kita tidak melakukannya dengan BSI mungkin seperti itu ya nah step BSI itu seperti apa jadi kalau kita untuk melakukan BSI atau downhole skill inhibition proses maka ada beberapa step yang sangat penting yang pertama adalah deposit skill analisis dulu kita ingin tahu detail skill nya itu apa dan bagaimana bentuknya dan sebagainya jadi kemudian kita lihat kalau kita bicara dengan skill analisis maka kita akan bicara scanning elektron mikroskopiknya sebagaimana atau kontennya apa aja detailnya deskripsinya apa jadi apakah itu benar kalsum karbonat apakah dia kombinasi dengan yang lain biasanya seperti itu jadi kalau biasanya kita ambil sampel kita lakukan analisa sampai detail sampai ion-ion apapun kita bisa baca dan berapa konsentrasi yang paling dominan di situ contoh di sini misalkan kita ada dominasi di sini ada silika kurang lebih 36% di sini paling tinggi adalah silika ini service skill dari situ kemudian kita pengen tahu kita lakukan komputer modeling software jadi model softwarenya bisa macam-macam mungkin kalau di cooling water kita punya dan kita biasa running teman-teman di water treatment biasa running dengan frame script program mungkin barangkali tapi kalau di downhole system mungkin agak sedikit berbeda mungkin barangkali seperti itu jadi kita juga lakukan PTS flowing PTS flowing data PTS flowing ini related dengan performance daripada pressure temperatur dan spinner data daripada well yang akan kita lakukan injeksi kemudian kita juga tahu geochemical sama geofluid simulation-nya kemudian kita juga ingin tahu historical WIP process dan hasilnya seperti apa walkovernya mungkin acidizing dan sebagainya baru lakukan chemical injection selection test dan baru DSI process jadi ini penting sekali data-data ini kita tahu jadi bagaimana temperatur bagaimana pressure ini akan menentukan bagaimana kita letak injeksi daripada start kita injection point chemical kita program kita dan ini penting sekali kita spinner kita ingin tahu jadi ini biasanya teman-teman di reservoir yang mungkin barangkali akan membantu kita untuk lebih detail tentang pembacaannya dan sebagainya kemudian ini adalah geofluid biasanya kita juga ingin tahu bagaimana non-condensable gas sama condensable gas seperti apa apa yang dominan kemudian kita running kalkulasinya seperti apa itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi geofluid daripada atau geokemis daripada well kita sendiri dan yang terakhir adalah thermal stability test jadi tidak semua chemical bisa dipakai untuk temperatur yang sangat ekstrim kita tahu bahwa temperatur di dalam well itu bisa di Indonesia rata-rata mungkin 250 rata-rata tidak semua chemical bisa bekerja dengan temperatur yang sangat ekstrim tersebut dan kita juga dengan kondisi seperti itu kita juga mesti harus pandai-pandai memikirkan tentang apa jenis spesifikasi daripada capillary tubing akan kita pakai mungkin seperti itu itu mungkin gambaran tentang dari awal sekarang ini kita bicara tentang appetizer atau case reference tadi jadi kita tahu bahwa di Green Eco itu kurang lebih ada produksi kapasitas 51.2 megawatt dia experience dengan kondisi deposit scaling yaitu silika dan kalsium carbonate di well nya dan kemudian mereka melakukan cleaning setiap 2 atau 3 bulan sekali mereka stop lakukan cleaning jadi gambarannya bagaimana letak Beneko Beneko itu ada di provinsi Izmir jadi kurang lebih 7.5 jam 7 jam 50 menit perjalanan dari Istanbul oke ini adalah sistemnya backgroundnya adalah itu backgroundnya adalah 4 x 12.8 megawatt 51.2 binary ORC alah organic cranking cycle jadi seperti binary system seperti ini mungkin teman-teman mahasiswa jadi production well keluar kemudian dia ada heat exchanger sebagai second transfer jadi di dalamnya ada liquid organic liquid yang biasa dipakai untuk sebagai media pemanas biasanya cyclobane cyclobane pentane pentane gluten dan sebagainya itu yang biasa dipakai ini operating temperature well headnya 130-195 dan plant inletnya konologi sekian dan injection wellnya kurang lebih kurang lebih di di segitu nah ini adalah fluid composition fluid composition-nya pH-nya netral total suspended soit kecil sekali deposit analysis sudah dilakukan steel composition-nya amorphous silica karena kemudian magnesium dominan jadi kita tahu well-nya ini adalah liquid well karena temperaturnya 150-an 130 ya nah ini adalah kita melakukan injeksi di well karena problem-nya di well kita injeksi di well dengan pakai DSI kita pakai injeksi calcium carbonate scale kemudian setelah keluar kita injeksi juga dengan silica dan kemudian di re-injection well kita injek lagi dengan dispersant kemudian kita pasang coupon monitor ada deposit monitor di beberapa git exchanger kemudian di deposit sorry sebelum di re-injection well pun kita juga pasang deposit monitor atau deposit raw tujuannya adalah sebagai counter measure untuk mengecek bagaimana proses setelah di injeksi daripada chemical tersebut ini adalah program yang kita propose calcium carbonate scale kemudian dosisnya kurang lebih sekian ringnya gak banyak kecil beda dengan beberapa kolimer ataupun di oil and gas mungkin dosisnya gede banget bisa ratusan mungkin barangkali nah story type utilization-nya dan sebagainya nah ini adalah monitornya jadi di wellhead mungkin sekitar 10-15 meter dari wellhead kita pasang scale coupon tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses injeksi dan efeknya terhadap scaling itu sendiri jadi setelah ada 14 hari sampai 66 hari exposed jadi ini adalah gambarannya sebelumnya jadi kita tahu kita pasang sebelum aplikasi kemudian setelah aplikasi bagaimana ini adalah gambaran daripada beberapa kita keberan pasang ada 5 poin daripada deposit pro yang kita pasang di customer tersebut dan ini setelah aplikasi ya ini memberikan gambar kepada kita whole effectiveness daripada DSI dengan control atau scale inhibitor jadi conclusionnya adalah hidroblasting cleaning yang sebelum itu turun menjadi 80% lebih daripada 80% dan unscheduled otage shutdownnya pun juga berkurang menjadi lebih dari lebih dari kita tahu bahwa net profitnya juga inggris kalau gambarannya adalah seperti ini jadi detail resultnya adalah deposit rate-nya berkurang etnc yang direkensi naik annual treatment cost-nya kurang lebih kurang lebih sekian cleaning frekuensi yang sebelumnya setiap dua seletik kebunduan mereka stop mereka melakukan microblasting pada 14 mereka tidak melakukannya dan annual cost reduction berkurang menjadi 200 sampai menjadi 50 perperiode dan ini adalah hasil yang kita bisa dapatkan dari proses itu sendiri oke summary-nya adalah bahwa scale menjadi hal yang paling umum dalam geotermal karena itu adalah menjadi problem atik utama dari operation dari geotermal sendiri dan kita tahu hampir 80% isu scaling itu adalah latar-latan adalah calcium carbonate scaling debater sesungguhnya bisa dapat dilakukan untuk mitigasi daripada scale problem dan step yang harus dilakukan adalah meti penting kita tahu identifikasi kepada scale kemudian chemical tipe apa yang harus kita gunakan selection-nya itu juga jauh lebih penting karena misalnya kita harus lakukan terminal stability test kemudian kita harus lakukan sesuaikan dengan jenis identifikasi scale yang ada dan kemudian deployment daripada injection point itu sangat-sangat penting sekali karena kalau kita salah ya sia-sia juga kemudian monitoring juga hal yang paling penting saya kira itu ini adalah beberapa referensi yang kita pakai untuk menulis presentasi ini dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dan mungkin waktunya untuk partisme terima kasih terima kasih banyak Pak Nur Koyri ini tadi presentasi yang sangat lengkap dari mulai appetizer main course sampai dessertnya case tadi sudah ditunjukkan ya jadi untuk para peserta ini ada pertanyaan juga yang sudah disampaikan melalui chat jika ada pertanyaan bisa raise hand jadi bisa langsung tanya ke Pak Nur Koyri juga kemudian mungkin sedikit mengulang tadi yang sudah dijelaskan itu tadi kita sudah belajar mengenai scale itu apa tadi ada gambarnya bagaimana impactnya dari yang awalnya pipeline-nya itu mungkin 13 inch kemudian jadi 4 inch itu sangat jelas bagaimana konsekuensinya jika kita memiliki menemukan adanya scale dalam pipeline itu kemudian bagaimana bisa terbentuk dan impact-impactnya juga sudah dijelaskan termasuk DSI steps yang digunakan yaitu deposit scale analisis kemudian computer modeling analisis dan sebagainya tadi dijelaskan dengan lengkap sekali ya terus kalau ada pertanyaan ini tadi ada pertanyaan yang pertama mungkin dari Bapak Pandu Santoso pertanyaannya yang pertama izin bertanya apakah chemical scale inhibition di geothermal industri di Indonesia sudah bisa dibuat di dalam negeri mungkin yang bisa dijawab pertanyaannya bagus sekali insyaallah sudah bisa dilakukan di Indonesia karena kebetulan ini kan formulasi yang tidak patut di Indonesia chemical jadi harus dijatuhin jadi satu-satu dan saya kira kita bisa lakukan di Indonesia juga bisa barangkali tinggal seberapa industri atau industri yang tersebut 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 itu hal yang spesifik harus di jarak untuk ketika mereka mau kolaborasi dengan terus saya kira itu disini mungkin juga tergantung dari tadi seperti yang dijelaskan bagaimana komposisi brainnya sendiri dan temperatur itu juga kayak adalah faktor-faktor yang sangat penting juga sebelum scale division kemudian pertanyaan yang selanjutnya di industri geothermal apakah di samping melakukan program pemeliharaan ada peningkatan tentang material yang digunakan dalam industri geothermal misalnya material heat exchanger tubes berarti ini lebih tentang material mungkin saya akan lebih jawab-jawab kalau tentang material itu kalau mungkin dulu kalau di beberapa pelajaran mungkin kalau di penginya mungkin ada material dan penginya jadi itu akan kita lihat sesuaikan dengan material daripada lingkungan apa yang akan dibelahas contoh misalkan sebagai gambaran di geothermal kita tahu bahwa di indonesia rata-rata temperaturnya sangat ekstrim kita sangat ekstrim sekali kalau kita masukkan standstill yang umum saja mungkin 8 jam sudah terukuk dan kita perlu mungkin kita coba selain standstill misalkan kita masukkan tapi ketika yang kita masukkan itu media kaustik maka bisa juga terjadi kaustik indonesia dan sebagainya jadi kita harus tahu benar sifat material dan sifat dari pada karastritic liquid yang akan kita terikman makanya hal itu yang sangat penting sekali kalau dalam HE mungkin dalam penentuan jenis material metallurgia dipakai untuk diner system itu sangat penting karena apa kita harus telah dari dulu geochemisnya seperti apa geoclipnya seperti apa non-combensable geochemisnya seperti apa dan sebagainya jadi sangat kompleks jadi saya kira memang sebelum kita tentukan jenis metallnya kita harus tahu ini karakteristik daripada kelebihan yang akan kita terikman sendiri sudah menjawab pertanyaan yang material sekarang gantian mungkin dari pertanyaan yang recent ada Saq Faisal Reza ini bertanya silakan terima kasih mbak sedengaran ya mbak ya iya bisa sedengar silakan oh ya iya pak terima kasih Anu apa namanya bagus sekali apa namanya ini presentasinya yang saya tanyakan adalah masalah kan banyak bukan hanya scale inhibitor yang biasanya digunakan dalam well treatment atau nanti di pipelinenya tentang scaling juga banyak beberapa seperti mungkin chemical-kemical yang lain saya kurang tahu kalau di geotermal mungkin juga ada corrosion inhibitors mungkin ya atau kalau kita di migas ada ada demulsifier ada macam-macam ada scavenger beberapa hal scavenger nah ini kan diperlukan apa namanya compatibility test ya sebelum dilakukan ini semua sebelum di inject apakah yang saya tanyakan juga ketika pada waktu operasi yang saya tanyakan pada waktu operasi ketika itu ada penggantian chemical seperti bukan hanya apa namanya skill inhibitor ya mungkin ada penggantian dari corrosion inhibitor atau chemical-kemical yang lain apakah itu juga dilakukan compatibility test ulang untuk untuk di operasinya setelah bukan bukan belum apa bukan pada awal-awalnya bukan pada waktu greennya ya tetapi pada sudah waktu operasinya itu apakah juga dilakukan compatibility test ulang untuk ketika operasi menyatakan perlu penggantian chemical baru atau bahkan apa namanya varian baru begitu oke saya boleh jawab ya silahkan pak mohon gak pak oke terima kasih pak Faisal pertanyaannya luar biasa konten sekali memang di dalam chemical treatment di dalam geotermal itu banyak sekali kebetulan dari awal tadi kita bilang kita akan batasi masalah kita tentang scaling karena banyak sekali masalah yang lebih seperti di dalam production dan scaling di dalam well di downhole itu biasanya berkombinasi contoh misalkan kalau tadi gambaran saya di depan ada tentang bagaimana iron circuit iron circuit itu biasanya berhubungan erat dengan adanya gas content di dalam system di dalam well maka biasanya indeks kita 2-3 skalaan saja makanya indeks kita duga corrosion inhibitor entah itu kita bergantung apakah corrosion inhibitor itu kita misalkan radio scavenger atau tidak kita pakai misalkan oxygen scavenger jadi tergantung material penyebab corrosion itu apa sendiri misalkan kalau itu penyebabnya ada lagi amonia ada CO2 jadi kalau kita bicara corrosion makanya kita bicara gas-gas content yang ada di dalam well itu sendiri ada misalkan disoxidin, ada CO2, ada amunia, ada 2S, dan ada itu tergantung juga berhadap material apa saja yang ada di dalam gel itu sendiri. Dan itu yang akan kita lakukan protok treatmentnya. Jadi bisa kombinasi. Di cooling tower kita ada problem dengan masalah mikrobium, maka kita lakukan juga tambahkan bioset, kita tambahkan biodispersan, kita tambahkan juga dengan dispersing agent. Itu kombinasi. Jadi sementara kalau kita akan melakukan penggantian, memang ada contoh kita satu-satu. Ketika di wellhead system, kalau kita bicara di well, sorry, kita bicara di no-hole system, maka di no-hole system, maka kita harus lakukan namanya thermal stability test. Termal stability test itu adalah wajib harus dilakukan. Karena apa? Tidak semua chemical itu akan mampu untuk bekerja pada extreme condition seperti di well, di dom-hole. Kita tahu temperatur 250 Kg. jangan-jangan nanti sebelum masuk, dia sudah sebelum masuk injeksi well, dia sudah kering duluan, sudah terlepas duluan, molekulnya sudah pecah duluan. Sudah mengawas duluan ya? Sudah mengawas duluan. Jadi kita harus lakukan thermal stability test. Itu butuh waktu biasanya di atas temperatur daunus mati berat, dan selama satu minggu. At least ya, selama-lamanya hari kita akan tahu bagaimana TTIR-nya. TTIR itu kalau kita ingin tahu molekulnya berubah atau enggak. Itu bisa dilihat daripada fingerprint daripada molekul daripada chemical yang kita uji tadi. Kalau misalkan setelah lima hari kita cek, oh fingerprint-nya berubah, oh molekulnya berubah, enggak bisa. Jadi, mesti seperti itu. Jadi, sebelum kita skala lab, Alhamdulillah, NOGEMI itu adalah salah satu dari dua tinduk laboratorium R&D yang ditunjuk oleh pemerintah BPT-nya Kata Tambah, BPT-nya Turki lah. Jadi, lab kita lengkap sekali related dengan geothermal dan oil and gas. Dan kebetulan kita juga lagi ekspansi untuk business lab karena kita juga mendapatkan beberapa bisnis baru di oil and gas di beberapa system Europe gitu. Jadi, investasi itu luar biasa. Dan itu yang harus dilakukan. Jadi, ada thermal stability test yang harus dilakukan. chemical itu selama setiap hari. Jadi, lima hari atau satu minggu. Setelah satu minggu kita lihat. Jadi, seperti itu, Pak Baisa. Jadi, itu tadi institut tes, Pak, ya. Yang thermal stability test itu, ya. Jadi, maksudnya field test. Field test. Pilot test. Dicoba langsung, gitu. Ya, kita sebelum field test, kita balet test dulu. Kita balet test dulu, ya. Kita balet test. Kita punya alat ataupun kita punya miniatur semacam kayak situasi seperti di geothermal gas-nya, kemudian temperaturnya, kita lakukan institutasi seperti itu. Dan kita injeksikan tubing di dalam tubing itu. Kan kita injeksikan tubing. Kita pilih tubing. Itu mungkin tidak pertanyaan saya dengan Pak Wahyu. Tapi ya, Pak, boleh dijelaskan ini injeksi seperti apa? Jadi, selesai sekali. Injeksinya adalah lewat kapelir tubing. Bukan apakah boleh lewat tubing atau anus. Bukan. Kita lewat tubing. Jadi, tubing itu jenisnya macam-macam. Dan salah satu hal yang penting dalam pemilihan BSI ini adalah dalam BSI prosesnya adalah bagaimana kita memilih material daripada tubing itu sendiri. Karena tidak semua tubing itu bisa tahan dengan kondisi ekstrim seperti di downhole. Di mana temperaturnya 250 pH-nya 4 mungkin barangkali. Jadi, itu saya bilang tadi. Kalau semi-skill biasa saja, mungkin 8 jam dia tidak kubuk. Nah, itu spesial. Mungkin itu gambarannya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nanti kita lanjut lagi kalau ada diskusi yang lain. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan Pak Wahyu SA juga sudah sekalian dijawab. Kalau ada yang ingin raise hand, diingatkan kembali, mungkin bisa langsung bertanya juga. Dan juga mengingatkan kembali bahwa di sini ada presensi online yang bisa diisi. Jangan lupa untuk diisi. Kemudian langsung pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arjuna Sriwijaya. Apakah perpipaan yang tipe pickable pipe sudah dapat digunakan di geothermal pipe sehingga mengurangi siklus chemical cleaning atau physical cleaning? Terima kasih, Pak Arjuna. Pertanyaannya mungkin lebih ke masalah operation ya, Pak. Kayaknya ini ya. Mekanis pemegang jadi mungkin alakah baiknya mungkin menanggap teman-teman operation. Saya kira mungkin di forum ini banyak juga teman-teman operation yang bisa menjawab. Barangkali saya terus terang, Pak. Ini saya jadi pekan PR untuk saya tanyakan berjalan kami karena ini dengan operation piping ya. mungkin siklus chemical cleaning dan sebagainya. Itu mungkin related lebih ke masalah fisikal kalau yang lebih dilakukan. Jadi mungkin maaf, Arjuna, saya lebih banyak ke masalah chemical dan ini. Jadi mungkin barangkali ada teman-teman audien yang bisa menjawab. Banggo. Ya, silahkan. Kalau teman-teman di audiens ada yang mungkin bisa membantu menjawab? Operasi yang Andi mungkin. Ya, mungkin. Yang minggu lalu. Seri sebelum ini mungkin banyak tentang operation challenges. Ini namanya penodongan. Ya, tapi kalau tidak atau lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada Pak Andi ya. Tentu, Nani. Saya tadi barusan dari Jakarta nggak nyema full, Bu. Tadi mungkin bisa diulang sedikit tadi itu ya. Oh, ya. Tadi ada pertanyaan ini dari Pak Arjuna. Atau Pak Arjunanya ingin bertanya langsung? Ini juga ada di atas. Ya, terima kasih, Bu Gabriela. Silahkan. Sebenarnya enggak. Kalau misalnya pengalaman saya sendiri kalau mengoperasi kalau saya kan dari PC company ya, bukan mengoperasikan langsung. Cuma masalah scaling dan sebagainya itu kan udah masalah rutin ya. Itu memang tipikalnya kalau pipa di giga teramal itu pakai carbon steel. Kan setelah beberapa siklus mungkin beberapa bulan disudown, dibersihkan ya. Ya, mungkin dengan scale prevention problem bisa lebih lama ya. Kotornya. Kalau dengan pickable pipe itu kan yang saya tahu emang tipikal di lubricating plan ya. Di loop oil plan ya. Masih pelumas. Tapi saya enggak tahu teknologi sekarang bisa enggak tuh. Tipe itu digunakan di geotermal sped. Tujuannya kalau membersihkan lebih cepat gitu. Atau lebih mudah. Kan gampang digosoknya isi lagi tuh, Bu ya. Ya. Maksudnya. Oh, ya. Yang masih common masih carbon steel sih, Pak. Saya belum belum nemui yang lapangan yang pakai selain carbon steel ya, Pak Arjuna ya. Oh, gitu. Sementara itu masih itu. Karena mungkin konsen temperatur kemudian juga ya itu. Terutama kok temperatur. Masih biasa, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Infonya. Tapi juga bisa sih ditambahkan kalau yang apa tahu tentang material-material apa sih yang sebenarnya ke depan gitu. Itu juga bisa. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan saja. Seperti tadi dengan kerendahan hati Pak Nur tadi bahwa kita punya anil dikit-dikit boleh loh di-share di sini. Saya boleh nambahkan, Pak Arjuna. silakan, Pak Nur. Jadi, kalau kita lihat pickable pipe atau biasanya kan kita yang biasa dibakai untuk teaching proses. Saya tahu saya teaching itu biasanya dibakai untuk tipe skill-skill yang sifatnya soft. Jadi, skill yang sifatnya soft itu biasanya kalau misalkan kalau di sistem seawater di salimation system itu ada pickable pipe juga biasa dipakai digunakan. artinya untuk skill-skill yang sifatnya baru terbentuk sehari-hari langsung di-pickable artinya di-resycle di teaching proses. Kalau di Jodermal mungkin belum bisa mungkin barangkali seperti itu karena terus serang saja kalau kita di Jodermal main problem utama itu adalah skill di downhole system. Kalau kita bicara skill di surface kita bicara skill yang ada di surface dan rata itu silica. Silica itu keras sekali jadi kalau pickable menurut saya kemungkinan kalau mungkin belum di-applicable di sana. Kalau kita lihat di sifatnya kan liquid dan itu mudah sekali untuk diproses karena sifat-sifat dari skill-nya itu adalah organic skill atau mungkin sifatnya masih skill-skill saja. Jadi sifatnya masih soft skill jadi pickable pipe bisa dipakai di sana. Tapi kalau diikut rumah menurut saya skill-nya sangat keras sekali dan mungkin saya belum melihat di beberapa industri geotermal sudah pakai pickable pipe menurut saya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Sangat menarik sekali. Akhirnya ada open discussion. Dan kemudian ada pertanyaan lagi mungkin dari selanjutnya Pak Pak Mohamed Karinur apa mau bertanya langsung? Bisa. Pak Karinur ada di sini. Ya, ini sudah. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya. Saya sebenarnya kan saya di Stengis-Segel jadi mungkin saya mau memahami. Pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana cara pengambilan sampel air atau buah air dari dalam reservoir panas bumi tersebut. tadi Bapak sampaikan kan tadi mengeceknya di atas wellhead sekitar 10-15 meter itu apakah mewakili sama keadaan di reservoir itu sendiri atau dalam hall itu sendiri. Terus yang kedua tadi juga jelaskan dari cooling tower kan ada di terima lagi untuk bisa diinjeksi ke dalam sumber injeksi. Itu kira-kira ada nggak standar dari kandungan air yang digunakan? Kira-kira bagaimana supaya sumber injeksi itu juga tidak jadi scaling juga, Pak? Ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali sederhana tapi sangat sangat deep banget pengambilan sampel biasa dilakukan misalkan kalau di John Hall itu biasanya dilakukan dengan representasi dari wellhead keluaran dari wellhead biasanya antara 5-5-10 atau 3-3 itu ada sampling point sampling point itu biasanya ada separatornya dulu, Pak. Ada separator separator ada nama sampel cooler nah disitulah jadi kalau keluarnya steam mungkin karena ada penginan maka memang ada terjadi proses penggunaan dan jadinya mungkin agak kecil itu proses penggunaan sampel biasa seperti itu ada separator dan ada sampel cooler jadi itu akan memberikan gambaran kira-kira tapi tergantung dengan jenis daripada well well tadi yang kita bilang ada namanya dry well ada namanya wet well kalau untuk jenis-jenis dry well dimana steam paste-nya lebih dominated artinya maka biasanya kecil sekali kita dapatin sampel akhirnya mungkin lama kita baru dapatin tapi beda dengan wet well dimana liquid paste itu di wellbore-nya maka dia akan bisa dapatin sampel sesuatu yang kita ikatkan mau 300 biasanya kalau ambil sampel untuk analisa dilat itu minimum air 300 atau 1,5 itu minimum baru kita ambil sampel itu bisa dilakukan jadi bergantung pada jenis sumurnya kalau sumur yang sifatnya adalah dry well atau steam dominated agak suling ambil sampelnya harus ada sampel cooler ada separator seperti itu terus pertanyaan kedua apakah ada kualitas dari cooling water analisa oh iya benar tandarnya berapa ada semua dan itu bergantung kepada jadi gini kalau di cooling power maka kita harus kontrol beberapa parameter yang umum misalkan pH conductivity VBS kemudian beberapa jenis bakteri misalkan kita bisa cek dengan konten daripada anaerotic bakterium atau totalkon bakterianya atau di hal-hal tertentu ada spesifik masa kita akan lakukan cek jenis-jenis bakteri tertentu misalkan SRB karena itu yang dominan karena kita tahu bahwa bakteri sulfur reducing bakteria adalah bakteri yang sangat berperan berada proses bagaimana sulfur cycle dan itu harus di bawah sekian misalkan kalau kita lihat di sini harus di bawah seribu CFD per militer CFD adalah koloni forming militer nah itu jumlah yang diperbolehkan misalkan pH harusnya berapa misalkan 7,5 sampai 8 misalkan FE tidak boleh lebih daripada 2 misalkan kemudian kalsium tidak lebih daripada hal-hal yang umum lah produktivite misalkan tidak boleh lebih daripada 1000 misalkan itu hal yang sandat-sandat dilakukan untuk kontrol daripada cooling water tergantung daripada requirement customer dan manufacturer dari Columbia itu sendiri mungkin itu Pak Pak Karinur mungkin ada ada pertolongan ya terima kasih Pak kalau standarnya Pak bisa dilihat di mana Pak kira Pak untuk yang pre-injection water ada nggak yang standar dari internasional atau dari S&E atau gimana oh ya biasanya sih analisa metode yang sesuai dengan S&E dan analisa metode analisanya itu biasanya akan disesuaikan dengan standar analisa S&E berapa tapi kalau standar daripada cooling water performance itu biasanya river kepada cooling tower manufacturer-nya misalkan Hammond kalau dia keluar dari Hammond atau Baltimore misalkan berapa dia keluar dan itu sesuaikan dengan berapa desainnya sesuai dengan berapa temperatur di kondenser yang harus dia yang harus di setup jadi seperti itu jadi masing-masing sumur atau cooling tower di daerah karastri itu biografi ya beda-beda tapi tidak jauh berbeda banyak sih tapi ya beda-bedanya adalah sesuaikan dengan biografi dari kualitas dari biografi di tempat itu sendiri dan manufacturer cooling water itu sendirilah yang biasanya akan memberikan gambaran kepada geotermal untuk memberikan ini loh standarnya harus sekian seperti itu oke Pak terima kasih ini pengambilan sentol air atau uap tadi itu itu rutin berarti ya Pak ya atau seberapa sering dilakukan kalau itu tergantung operasi daripada geotermal ada yang biasanya sehari sekali ada yang peningkat ada yang persif tergantung seperti itu agresif daripada kualitas daripada studio sendiri dari world ini mungkin berkaitan juga dari yang seri sebelumnya kan sempat juga dibahas mengenai maintenance ada yang maintenance yang rutin dan ada juga yang lebih dalam jangka waktu lebih panjang ketika mungkin bisa dilihat dari energi produksinya menurun atau semacam seperti itu mungkin juga ada ya kemudian tadi ada pertanyaan ada Pak Pandu Santoso tadi sempat raise hand agak cukup lama mungkin kalau masih ada di sini silahkan ya Pak Pandu Assalamualaikum tadi menarik soal pickable pipe tadi kalau pandangan saya mas ya jadi pickable itu size-nya tertentu mas ini gak bisa size kecil dia karena alat pickable itu kan ada ukurannya jadi memang tidak praktis kalau Q Thermal pakai pickable karena memang butuh temperatur tinggi segala macam itu yang membuat grup dari pembuat alat pick ini tidak mungkin belum sampai ke situ itu saja Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih tambahan jawaban ke Pak Ardina iya betul sekali seperti tadi disampaikan banyak sekali masukan-masukan juga dari audiens kemudian ini Pak Pandu masih mau bertanya lagi atau sudah ya berarti oke ya satu lagi nih Mbak soal yang enggak tahu mungkin Bapak bisa kasih pencerahan saya kalau di geotermal itu apa ada limbahnya nah limbah ini apa sudah diantisipasi gitu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi kalau bicara limbah di geotermal limbah utama dia yang utama adalah air sebenarnya air itu sebenarnya itu juga diindeksikan kembali ke dalam sistem jadi sebenarnya kalau secara mungkin ini mungkin nanti teman-teman di geotermal yang operasi mungkin barangkali bisa memberikan perspektif lain ya tahu saya sebenarnya limbah tidak ada limbah ya kalau kita bicara di rumah jadi cuman kelihatan ketika ketika proses treatment proses misalkan kalau misalkan silikan misalkan biasanya treatment hilika itu ada berapa sebelum diinsert sendwel biasanya dia ditampung dulu ke dalam sebuah pond nah ketika dalam ruah pond itu sendiri maka terjadilah proses jadi kita itu mencugah akar jadi scalingnya itu tidak di dalam typing tapi di dalam pond itu sendiri nah mungkin limbah yang terbentuk barangkali itu yang dimakan limbahnya paling mungkin seperti itu limbahnya lebih kepada apa ya semacam silika ya ini mungkin barangkali ini relatif dengan kalau hal seperti ini mungkin kalau ada teman dari BTPI bagaimana treatmentnya kalau itu bisa dianggup sebagai B3 ya mungkin harus di treatment dulu ke waste management company mungkin seperti itu tapi tergantung kepada proses treatment daripada silika tadi misalkan itu kan harus spesial treatmentnya mungkin itu Pak yang bisa saya bantu jawabannya karena tidak ada ya untuk selanjutnya Pak ya itu selanjutnya begini Pak kalau misalnya misalnya treatmentnya belum memenuhi untuk dibuang ke lingkungan maka bisnis ini jadi mahal Mas jadi ada water treatment plant itu yang menjadi concern saya kalau belum bisa dibuang ke lingkungan ya harus di treatment lagi berarti kan gitu Pak nah kalau di treatment lagi ada limbahnya lagi jadi jadi seperti inilah yang menjadi pemahaman bisnis geotermal itu Pak memang tidak semudah menjalankan bisnis yang lain ya tapi jadi pemahamannya harus holistik gitu Pak terima kasih Pak terima kasih sekali masukannya mungkin dari teman-teman pelaku bisnis geotermal ada yang memberikan masukan barangkali ya mengenai limbah itu tadi menarik sekali ya Pak ya mungkin juga itu tergantung dari regulasi lingkungan juga di masing-masing lokasi geotermal juga mungkin ya kalau ada tambahan untuk dari para peserta juga silakan bisa menambahkan kemudian ya pertanyaan mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yeremias apakah ingin menanyakan langsung halo Mbak ya silakan oke terima kasih Pak materinya sangat sangat menarik Pak ya oke ini saya ingin menanyakan Pak kalau lihat dari slide sebelumnya itu kan saya sempat melihat ada common scale type dan area Pak ya kemudian kalau lihat dari tipe scaling ya kan memang calcite scale ini memang lebih dominan Pak ya sekitar 80-90% tapi di sisi lain kan ada silica scale itu kalau saya lihat di paparan sebelumnya itu kan biasanya ada di separator Pak ya jadi gini Pak saya punya satu case jadi ada satu separator itu yang harusnya kan desain lifetime itu kan kurang lebih sekitar 20 tahun Pak ya ya tapi begitu apa namanya begitu terkontaminasi dengan silica scale artinya kan untuk tipe separator yang tipe bottom outlet berarti kan ada silica scale yang bakal menumpuk di sisi bottomnya Pak ya oke secara secara gak langsung kan artinya begitu silica scale ini sudah menumpuk dan harus dilakukan maintenance artinya satu plan itu harus di shut down nah apakah kalau tapping point untuk mencegah silica scaling ini bisa dilakukan di equipment misalnya static equipment atau memang lebih khusus di sisi pipingnya Pak di sisi pipeline-nya sendiri gitu sih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak Yeremias mohon maaf bu Gabriel ya ini langsung ya kayaknya ya ya silahkan silahkan jadi pertanyaan saya ke Pak Yeremias sebelum kita mungkin lebih baik ke diskusi ya kira-kira ini terjadi di head center gitu Pak di separator Pak oh di separator di bawahnya ya oke jadi kalau kita bicara ada namanya sistem satellite dosing satellite dosing kalau tadi di slide kita ada gambaran kan jadi kita bisa injeksikan kayak silica dispersan sebelum masuk ke dalam sistem separator sendiri ditambahkan karena artinya Pak bahwa injeksi di depan itu tidak cukup maka kita harus melakukan satellite dosing satellite dosing itu adalah untuk mengantisipasi adanya pengendapan atau scaling yang terjadi di bottom outlet tadi gitu kan Pak jadi kita akan injeksikan di depannya ada Bapak menurutkan cutting point sehingga kita akan lakukan injection namanya satellite dosing satellite dosing itu adalah kita injeksi untuk di HE atau di separator sebelum masuk itu bisa dan umum dilakukan oke Pak berarti di sisi pipingnya Pak ya sebelum masuk ke separatornya sendiri oke Pak maksud saya apakah ada tapping langsung di di equipment sendiri Pak di luar dari piping itu sendiri enggak sebaiknya memang sebelum di piping menuju sebelum masuk ke dalam generator jadi itu akan lebih efektif karena Pak ada proses kalau kita bilang kan perlu aging time perlu resident time reaksi dan sebagainya jadi kalau sebelum masuk separator itu lebih bagus sehingga dia akumulasi dari reaksi kemikal itu disediarkan lebih sempurna sehingga dia akan terjadi proses yang lebih sempurna untuk di scaling proses tadi terjadi gitu oke oke baik Pak terima kasih Pak penyelesaannya sama-sama mantap sekali sudah banyak yang bertanya kemudian ya ada lagi mungkin pertanyaan oh ada yang menanyakan ini Pak bagaimana kalau ingin berkoordinasi terkait kajian inhibitor ke siapa ya saya bisa berhubungan mungkin langsung saya jawab secara gabri mak gabri mantap oke jadi ini ada yang sudah langsung kolaborasi ditodong juga ya untuk teman-teman peserta yang mungkin juga ada di youtube live ini juga terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung untuk untuk belajar lebih lanjut mengenai skill dikeutermal sendiri ada pertanyaan lagi mungkin kalau enggak saya yang bertanya ya Pak penasaran saya ingin bertanya mengenai bio fouling itu apakah berarti dia hanya terjadi di low temperature dan sesering apa sih itu bisa ditemukan dalam case terima kasih banget jadi kalau kita bicara bio kita bicara efek efek dari mikrobial aktivitas kita tahu di cooling water sendiri ada beberapa terturi baik anaerob maupun aerotik terturi kita tahu bahwa jenis bakteri tertentu dia bisa bekerja jadi dia bisa hidup sampai di temperatur sekitar 40 derajat atau lebih dia masih bisa hidup karena itu jenis bakteri yang termotilik bakteri contoh misalkan biatomi bakteria biatomi bakteria itu adalah bakteri yang dia punya selaput diri yang berasal dari silika sehingga temperatur berapa dia bisa hidup jadi tidak semakan dia punya jaget yang kelimuti diri sehingga dia bisa masuk pada temperatur yang tinggi dia bisa sampai 50 derajat dia masih bisa hidup nah ketika kita berbeda kalau di dalam wastewater maka kita mengembangkan bakteri agar dia tumbuh hidup dan mengureh mikrobium tapi kalau dalam cooling water dia tidak boleh ada hidup karena karena tidak tidak boleh aduk maka kita harus bunuh dia dengan apa kita tambahkan bioset bioset ada dua ada yang oxidizing bioset atau monoxidizing bioset hidiotermal yang diputuskan adalah jenis-jenis nonoxidizing bioset misalkan contoh terkutila zinc isodazolin dan sebagainya nah ketika bakteri kita bakteri itu maka dia bisa sembunyi ketika ada maka maka perlu kita tambahkan biodiversan tujuannya apa kalaupun ada jadi tadi saya jelaskan tadi ketika bakteri tidak mati maka dia dia tidur saya bisa gambarkan gini ketika kita mungkin bawa pak pulang kampung misalkan waktunya pulang kampung lupa kamar mandinya tidak dikuras pulang itu di bawah ada kelihatan sedang pulang di bawah itu kan kelihatan licin-licin itu kan itulah namanya ICD ekstra seluler polisakarida karena tidak ada makanan maka bakteri tetap tumbuh tetap hidup maka dia menyelimuti diri dan mengeluarkan ekstra seluler polisakarida polisakarida itu kan tidak tepung atau boleh dibilang semacam lem sehingga kotoran-kotoran semua nempel ke sana itu itu adalah sifat umum atau sifat natural sifat alami daripada mikrobio untuk dia mempertahankan diri maka dia akan membentuk map maka dia membentuk slime kalau kita kita tidak matikan kita tidak inginkan dengan menggunakan biodispersan maka apa semua kotoran yang ada dalam cooling water air itu tempel semua di sana lama-kelamaan apa akhirnya apa akhirnya apa filler cooling tower kita jadi berat malah berat-berat jatuh cooling tower kita itu apakah oh maaf itu apakah bisa berarti simultaneous juga dengan scaling terjadinya jadi gini awal mula scaling kalau kita bicara di cooling water maka awal mula scaling ketika kita tidak bagus mengontrol mikrobio kita maka pertama kali terbentuk dalam pipa kita dalam pipa maka terbentuk pertama itu adalah tadi falling dari selain tadi jadi falling maka kotoran-kotoran mumpuk semua jadi falling ketika falling karena itu adalah sifatnya lipida lipida itu adalah disitu dia ada kation amion dan sebagainya maka terjadilah scaling numpuk reaksi ketika scaling berikutnya terjadi berikutnya apa terjadi polarisasi berbeda antara muatan metal yang ditutupi dengan apa ditutupi dengan scaling dengan metal yang tanpa ada scaling terjadi muatan berbeda terjadi polarisasi maka terjadilah proses corrosion corrosion terjadi maka corrosion efeknya apa kalau misalkan bakteri itu masih hidup maka di dalam slime di dalam scale itu masih hidup maka terjadilah under corrosion under deposit corrosion under deposit maka bocor jadi gangguan itu kayak worst case sekali ya worst case ya mantap sekali karena mungkin banyak sekali kalau geothermal kan membahas mengenai high temperature kemudian jadi menurut saya biofouling ini lumayan menarik juga karena bayangan saya mungkin dia lebih banyak di lower temperature gitu ya makanya meskipun tadi kalau ada scaling mungkin dia kayak punya jaket juga bisa bisa seperti itu ya oke ini ada beberapa yang recent mungkin pertama Pak Kiap Pijaksono silahkan terima kasih Mbak ya selamat sore Assalamualaikum Pak Patu salam saya perkenalkan Pak Nur dan tim yang lain saya dari PT Geodifinergy pelaku bisnis di Geothermal kebetulan kami punya dua unit sekarang di Patu itu vapor dominated yang ada salah satu sumur sumur mengalami scaling calcite saya sendiri di Unidieng Pak jadi Unidieng liquid dominated dengan silika yang sangat tinggi tingkat silikanya itu mungkin di cara paling tinggi ya hari-hari kami operasi beroperasi itu memang apa banyak sekali menghasilkan silika dan sudah puluhan institusi melakukan riset di Unidieng termasuk ITS kayaknya pernah kok dulu nah sekaligus sharing ya Pak ini sekaligus mungkin membantu tadi ada pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan limbah silahkan Pak jadi Pak Nur tadi cerita Will Osborn ya Pak Will Osborn itu dulu dari California Energy yang ada di Dieng Pak biochemis kalau nggak salah tapi beliau udah waktu itu udah nggak di sini saat saya masuk nah Unidieng itu tergolong ini ya Pak temperatur tinggi di reservoir sampai 330 derajat celcius silika nggak terbentuk di situ tapi muncul di permukaan California Energy waktu itu mendesain dengan menambahkan SD dosing Pak SD dosing di diinjek sebelum masuk eksparator jadi dari sumur sebelum masuk eksparator diinjek di situ pipa dua fase menggunakan stainless steel nah kemudian dimonitor PH-nya PH yang diharapkan itu sekitar 4,8 sampai 5,2 Pak dengan pressure tinggi di separator sekitar 12 bar dan temperatur 197 derajat celcius diharapkan silika tetap terlarut sampai sumur injeksi jadi awal dulu California Energy desain itu menggunakan hot brain system hot brain management system jadi closed system tadi menjawab Pak Pandu mungkin ya closed system itu nggak ada limbah yang dibuang ke permukaan nah kemudian karena seling mengalami bocor ya karena melakukan AC dosing itu nggak nggak bisa sempurna karena masih manual tidak nggak di auto itu memang untuk mendapatkan PH 4,8 sampai 5,2 susah apalagi dari sumur itu kadang-kadang steam atau leak atau fluid rate-nya itu berubah-ubah naik turun jadi saat diset pada kondisi 4,8 PH disparator tahunya PH-nya turun di bawah itu sehingga sering jebul nah sekarang unit BM menggunakan sistem code brain management system jadi akhir didamping ke PON tadi Bapak cerita PON ya tetapi tetap kami melakukan injek asam tetapi di downstream separatornya nggak di sebelum separator tapi setelahnya jadi menjaga kelarutan di downstream separator sampai PON aja selebihnya itu ya sudah tetap di PON terkumpul silika di pipanya juga scaling terjadi sampai sumur injeksi nah limbah nggak memang nggak boleh dibuang perubahkan dan untuk diketahui sampai saat ini KLH belum menetapkan silika itu limbah Pak itu masih jadi bahan bahasa dan UNIDIANG saat ini sedang melakukan pendekatan ke mereka menanyakan apakah memang limbah atau nggak nah di samping itu UNIDIANG juga melakukan ini Pak kajian dibantu institusi lain jadi membentuk puffing Pak puffing blok dengan silika itu nah ini sudah mulai berjalan tetapi memang belum di declare secara umum seperti itu Pak jadi ini sekedar sharing sekedar menjawab nah mungkin selanjutnya kami sih tadi Pak Tasril satu grup juga satu kerjaan pengen diskusi lebih lanjut mengenai mungkin yang apa penanganan sumur yang ada keksaitnya itu bagaimana melakukan injek itu gitu Pak kurang lebih terima kasih Pak atas sharingnya ini menarik sekali langsung memberikan contoh case dari di Indonesia sendiri dan juga tadi juga dibahas mengenai kalau closed system gak ada limbahnya sedangkan tadi ada hot brain management dan kemudian cold brain management mungkin ada PON yang tadi juga masih dalam diskusi bagaimana sebenarnya silika tadi apakah limbah jadi ini juga di Youtube tadi ada yang bertanya bagaimana tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang terkena dampak tersebut mungkin ini tadi Pak Kiap termasuk juga lumayan menjawab tentang hal itu silahkan Pak Nur kalau ada tambahan lagi saya terima kasih Pak Kiap sama Pak Tafrin mungkin kita pernah bertemu barangkali di mungkin yang disebutin tapi mungkin di WLPAT HCE30 barangkali Pak ya kita sebetulan kita juga sedang sedang kesana harapan kita semoga dalam waktu dekat kita bisa memberikan solusi yang terbaik karena terang aja sebenarnya kita sudah mulai bekerjasama dengan BIPA cuman mungkin kita butuh waktu karena ada beberapa hal yang mungkin harus diperjakan lebih jauhli dengan kesiapan yang lain seperti itu jadi kita sudah tahu memang ada beberapa hal yang perlu ada penyempurnaan penyempurnaan baik-baik dengan masalah sistem misalkan automation untuk kontrol kemudian penambahan beberapa kemika untuk bagaimana agak tidak terjadi di rejeksion well pipe yang kita kurang lebih mungkin barangkali setiap tahun sekali harus dibongkar dibersihin dan sebagainya saya kira banyak hal yang bisa dikerjakan lebih jauh untuk silika isu karena silika ini isunya hanya di surface line dan di injection well saja bukan di downhole sistem di consumer produksi jadi itu yang terjadi di sana saya kira Pak Kiat dan Pak Dasril itu yang mungkin saya bisa bantu tapi insyaallah satu saat nanti kita bertemu lebih lagi barangkali seperti itu baik sekali itu nanti bisa dilanjutkan dengan kolaborasi mungkin semoga kemudian ada pertanyaan lagi ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit mengingatkan kembali jangan lupa untuk presensi online ini ada di chat bisa dilihat kemudian ini ada Pak Pak Kiat mungkin masih ingin menambahkan atau sudah cukup sudah mbak sudah oh ya nanti gak selesai kalau diceritakan silahkan Pak Faizal Reza lagi ini lagi raise hand ada yang ingin di ya mbak ya tidak tambah saya tanya justru oh oke silahkan ya menarik penjelasan dari Pak Kiap dan juga penjelasan lanjutan dari Pak Nur tadi sangat bagus sekali tapi saya tetap ada masalah bakteria karena masalah problem juga bakteria di oil and gas tapi saya ingin menanyakan apakah tadi dijelaskan tentang biofouling apakah juga apa namanya yang tadi corrosion under deposit apakah juga ada indikasi masalah MIC berarti Pak ya microbiological induced corrosion karena SRB SRE apakah itu juga terjadi pada geotirmal ternyata ya di bagian coolingnya ya jawaban saya ya waduh ya oke saya baru tahu Pak kalau geotirmal ini ternyata juga ada semacam ini karena saya apa persepsi saya kan steam ya sehingga hal semacam ini tidak sampai apa namanya karena ini hanyalah kondensasi tapi ternyata juga ada ya sebab kalau di oil and gas kalau itu adalah hasil dari kondensasi maka setelah separator maka kita tidak lihat dan memang tidak ada kasus masalah bacterial corrosion ini tetapi kalau di oil di oil dan sedikit pada kondensit juga apa namanya stabilis kondensit yang sudah ada di well itu memang fokus kita kesana tapi menarik ini infonya kalau ada MIC juga di bidang geotirmal juga ada pernyataan pertanyaan saya ke teman-teman yang lain atau yang di geotirmal juga Pak kalau untuk bagian piping atas ya saya kira kan juga dilakukan injeksi apa scale dan istilahnya continuous chemical treatment ya apakah kenapa kok masih ada di apa namanya diindikasikan ada masalah dengan scaling ya kalau sudah ada indikasi apakah juga ada semacam monitor tambahan seperti apa namanya pressure loss kalau kita bisa monitor pressure loss akibat dari accumulate scaling ini dan juga hard scale ini apakah ada 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 semacam proses monitoring itu selain juga dari indikasi apa namanya water sampling tadi apakah ada semacam oh ya pressernya dengan flow yang sama ternyata ada pressure loss di sini apakah juga dilakukan monitor seperti itu 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 pernyataan saya apakah dilakukan monitoring proses seperti pressure loss itu tadi dan parameter parameter proses yang lain itu pertanyaan saya dan juga saya sedikit info tentang masalah pigging karena saya juga buat banyak pigging di laut utara ini ya north sea kami juga buat agresif pigging juga istilahnya apa ini ya dengan juga kombinasi antara chemical dan pigging jadi tapi ini hal-hal yang sudah payah yang sudah sudah lama tidak dirawat akhirnya kita harus buat semacam ini tetapi saya kira kalau ada continuous treatment dan monitoring treatment saya kira seharusnya pigging bisa diminiminasi bisa diminimalkan kecuali kalau memang ada seperti woks ya tetapi saya kira ini tidak ada dalam geotermal ya tapi pertanyaan saya itu tadi apakah ada monitoring tambahan seperti pressure loss yang dilakukan setiap hari sehingga bisa mengoptimalkan dari chemical treatment itu sendiri ya silahkan Kak Nur terima kasih Pak Reza Pak Faisal jadi memang tadi seperti di slide saya sebelumnya bahwa indikasi adanya scaling diantaranya ditunjukkan oleh satu perubahan pressure ya kan kedua kemudian adanya perubahan temperatur ketiga adanya flow rate yang berubah mungkin flow rate nya juga berkurang itu indikasi seperti itu jadi kalau indikasi pressure itu hal yang utama biasanya karena kita bisa tahu bahwa logikanya dipas dengan ketebalan misalkan dengan diameter 8 inch menjadi 5 inch otomatis pressure nya jadi lebih tinggi jadi identifikasi itu juga bisa memberikan gambaran hal yang mengutama biasanya adalah dari adanya pressure yang berubah itu sudah pasti terus kemudian efek daripada adanya scaling tadi kan mungkin dari temperatur itu sangat signifikan sekali sebenarnya hal yang paling indikasi yang sangat mudah di sebagai area detector atau kalau kita pakai sistem DSI tadi kita ada deposit roll jadi itu akan memberikan gambaran kira-kira berapa deposition rate nya berapa itu bisa estimasi secara estimasi kita akan bisa berapa kurang lebih kecepatan growth daripada scaling itu bisa terjadi mungkin itu jawaban Pak maaf saya tadi karena masuknya 45 menit setelah jadi terlambat mungkin oke terima kasih Pak Nur karena saya tadi mungkin tidak mengikuti yang awal-awal terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya mungkin ada ini mungkin satu lagi ini ada Pak Hamdani Pak Hamdani silahkan terakhir mungkin ya baik Mbak Gabriel ini saya sama Pak Nur ini satu alumni jadinya jadi saya hanya menambahkan saja mungkin sedikit ya bahwasannya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Cak Nur dari New Kemi Turki jadi sebenarnya kalau melihat ini semua teknologi yang dulu mungkin saya tahun 2000 sudah ke Dieng ke Geothermal Dieng ketika startup dengan California Energy juga saya ke sana di company yang lama kami sama Cak Nur dulu teknologi lama itu untuk prevent silica yang ada di downhole di production well itu commonnya adalah mengensi H2SO4 maupun caustic dengan standar mencapai pH tertentu nah sedangkan pada teknologi Neo Kemi kemudian beberapa company lain sekarang sudah semakin baik dan juga seperti Cak Nur sampaikan tadi tubing ataupun poin injeksi yang kita harus injeksi pada temperatur tinggi dan sebagainya juga sudah ada company-company tertentu yang memprovide itu jadi sebenarnya teknologi kimia ini semakin hari semakin update dengan problem yang ada nah di Indonesia sendiri saya melihat tidak semua memang sumur itu mempunyai karakteristik problem nah salah satu yang menjadi review saya pada 2019 adalah Sarula dengan kebutuhan H2SO4 per hari ketika tiga unit sealnya itu jalan itu mencapai 40 ton per hari sehingga kita ambil dari Delhi Serdang Cak Nur jadi 40 ton H2SO4 kita transportkan ke daerah yang gunung jadi area geotermal jadi secara safety menjadi pertanyaan sehingga memang company-company seperti Cak Nur yang mereplace H2SO4 dan caustic ini tentu mungkin sangat menarik karena teknologinya terus berkembang itu yang pertama komen saya yang kedua pertanyaan dari Cak Faisal Reza benar sekali sebenarnya geotermar cooling water ini ada tiga problem utama mungkin Cak Nur juga sampaikan tadi pertama corrosion ada MIC ada SCC di sana yang kedua adalah microbio jadi ini teman kami lama sama Cak Nur aerobik anaerobik termasuk yang menyebabkan bio-falling jadi bio-falling ini disebabkan oleh microbio growth ditambah dengan kondisi air make up cooling yang tidak terjaga secara suspended solid sedangkan yang ketiga adalah tadi yang menarik adalah Indonesia sekarang saya melihat sulfur Cak Nur jadi sulfur deposition yang ada di cooling tower karena mau dia pakai high-eventancy cooling tower maupun flash cooling tower dua-dua problem jadi tiga problem ini yang utama yang terjadi di geotermal yang terakhir komen saya terkait limbah nah limbah ini benar yang seperti Pak Kiap sampaikan pengalaman saya mengunjungi begitu banyak ini geotermal juga saya sudah kunjungi sebenarnya adalah geotermal brine yang intinya mengandung silika kalium dan magnesium yang di beberapa tempat sepengetahuan saya pernah juga kami bahas di Indonesia chemistry for generation association kebetulan saya sekjennya itu dibuat menjadi pupuk jadi pupuk yang pupuk pospat nah itu sebenarnya kita mendorong jadi asosiasi mendorong supaya geotermal brine ini digunakan untuk itu yang kedua seperti yang disampaikan Pak Kiap tadi adalah slat silika jadi slat silika ini benar jadi kita mendorong juga dibuat menjadi bataku pencampur semen puffing dan sebagainya jadi tadi Pak maaf Pak yang mengkonsen Pak Pandu jangan khawatir Pak Pandu sebenarnya teknologi ini sudah diabsorb dengan benar termasuk yang menjadi B3 seperti Cak Nur sampaikan tadi juga PPLE sudah mengadop ini dan banyak bekerjasama dengan semua provider geotermal di Indonesia mungkin sedikit tambahan saya tertarik sekali Maturnun Cak Nur sukses terus terima kasih tambahannya Pak Hamdeni ini juga sangat insightful mengenai semuanya komprehensif Pak Nur silahkan kalau ingin ada tanggap waduh udah cukup nih kayaknya saya ini satu temen kemana-mana semuanya sebelumnya iya sudah kita support terus iya mungkin ingin menambahkan sedikit juga sebenarnya saya sempat tertarik mengenai biofouling itu karena sempat ada juga di kebetulan saya sempat ikut conference di US itu geothermal scaling itu ada satu grup di Netherlands Belanda yang juga mengembangkan tentang microbiologi di shallow geothermal energy production tapi saya kurang tahu juga apakah itu sebenarnya related sama di Indonesia atau enggak karena mostly kalau shallow geothermal energy production itu untuk cooling dan heating setahu saya bukan energy production tapi tadi sudah biofouling itu juga bisa terjadi termasuk microbiologically induced corrosion dan semuanya kemudian ini jangan lupa untuk presensi online dan ini ada tambahan dari Bu Melani silahkan mungkin sekalian ditutup terima kasih untuk semua peserta Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dan ya terima kasih juga atas Pak Nur Koyri atas ilmunya yang sangat komprehensif sangat bermanfaat ya ini luar biasa sekali kemudian ini ada pengumuman mungkin silahkan waktu saya kembalikan ke Bu Melani terima kasih Mbak Gabriela sudah memandu acara webinar sore ini dan memang diskusi hari ini luar biasa banyak ilmu yang saya dapatkan selalu banyak belajar dari acara-acara semacam ini terima kasih kepada partisipan yang memberikan banyak masukan jadi sifatnya disini adalah kita open discuss tentang topik yang ada tetapi bukan berarti menutup diskusi-diskusi yang lain di forum chatting kami juga memberikan suatu peluang begini jadi sifat webinar ini adalah kita sharing session banyak sekali praktisi ekspert-ekspert di dunia geoternal ini yang ingin berbagi dan kami para mahasiswa dosen dan seluruh komunitas yang terkait dengan geotermal tentunya sangat senang dengan hal-hal semacam ini seperti saya saya sebenarnya background saya instrumentasi tapi kemudian mengikuti geotermal ini satu persatu dan luar biasa banyaknya dan bagus-bagus semua dan membuka banyak peluang terutama bagi para peneliti karena nanti bisa banyak belajar dari sini saya juga mengapresiasi dari pergeruan tinggi lain yang juga ikut bergabung mari kita sama-sama memajukan ilmu kita yang bukan hanya dari teori dari paper tetapi juga dari praktisi yang luar biasa ini sehingga pada forum ini kemudian ini tidak tidak hanya untuk ITS tetapi juga untuk semua masyarakat Indonesia untuk itu kami juga membuka bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir karena karena sudah rutin hadir karena kenalan narasumber ya jadi kami sangat membuka peluang untuk juga berbagi keilmuannya sehingga nanti makin banyak ilmu yang kita peroleh dari berbagai sisi karena dengan kerendahan hati kita tentu saja harus menerima masukan menerima ilmu baru menerima hal-hal yang mungkin selama ini tidak terfikirkan dan juga hal baru yang kita pikir itu tidak mungkin tapi ternyata memang ada seperti tadi Kak Resa menyampaikan tadi dan juga di perkembangan ilmu sekarang ini kita sudah selayaknya membuka diri untuk menerima berbagai perubahan berbagai ilmu baru berbagai cara pandang dan cara pikir yang tidak biasa juga begitu jadi silakan saja kontak saya tidak perlu sungkan-sungkan kami sangat terbuka untuk semua narasumber mungkin Bapak Ibu juga punya kenalan oh kayaknya kalau materi ini baik terus terang saya sekarang ini sedang mencari-cari tentang geoinformatik geoformatik kurang lebihnya bagaimana sih transformasi digital di geothermal selain model yang reservoir mungkin ada hal-hal lain yang kita ini tidak tahu karena tidak mengalami di lapangan apabila ada menggol silakan atau topik-topik lain yang sebenarnya sungguh sangat menarik di dunia digital kita sekarang ini bahkan yang work from home itu juga bisa mengembangkan hal-hal yang dulu-durunya itu tidak terfikirkan semua terbuka lebar untuk menambah keilmuan yang baru bagi resisur tentu saja ini peluang bagi bagi para resisur geoformatik karena kemudian ini menginspirasi kita semua tadi di awal saya sebenarnya kalau ada di forum ingin nyubit Cak Resa ini ini belum Cak Resa Cak Nur masih bicara tentang scale belum corrosion inhibitor dan sebagainya sudah ditanyakan nunggu lebaran dulu jadi Bapak Ibu tentu saja kita ingin kita ingin melanjutkan diskusi ini karena saya pikir Cak Nur ini juga sudah banyak melanggulintang tentang di corrosion gimana Cak Nur kalau dilanjutkan saja seri keduanya setelah lebaran setelah nanti kita makan milontong ketupat kemudian kita lanjutkan dengan corrosion ini ini lamaran ini ini lamaran langsung yang bisa saja tanggal 22 atau tanggal 29 monggo nanti dipilih tanggal 22 hari baik tanggal 29 juga hari baik sama dengan tanggal lahir saya begitu begitu dua-duanya dua-duanya baik kalau dua-duanya itu tanggal pernikahan saya tanggal 29 hari lain saya jadi dua-duanya bagi saya baik semua begitu terima kasih sekali atas kesetiaan Bapak Ibu dan mohon untuk tetap hadir supaya diskusinya itu semakin sumara dan tadi dari diskusi ini tentu saja juga terima kasih atas kerenan hati dari Cak Nur ketika mendapatkan masukan juga pertanyaan juga barangkali kok begini enggak begitu dan sebagainya ini semua menambah kita dalam wawasan bergeotermal ini untuk itu karena webinar ini terlaksana kerjasama dengan IK ITS luar negeri yang mewakili siapa apakah Cak Yun atau Cak Lebda atau Cak Andi atau Cak Resa Cak Resa biasanya mau berondong dengan pertanyaan sekali-sekala kalau bicara dari IK luar negeri boleh juga kan ya gitu Cak Lebda karena saya bukan pengurus Bu oh gitu kalau bicara harus pengurus dan ada izinnya boleh aja yang lebih berkompeten Cak Lebda ada di sini Bu mungkin masih ya mungkin sebelum kita tutup secara resmi kemudian kita bisa ngobrol santai di forum ini terima kasih kami persilahkan Cak Lebda ya Matur Nungun Bu Melani Cak Nur Khoyri atas sharingnya sangat luar biasa sekali jadi ini apa namanya pada hari ini tidak hanya apa namanya mahasiswa dan dosen tapi banyak praktisi juga yang hadir karena apa yang disampaikan oleh Cak Nur Khoyri ini adalah hal implementasi di lapangan dan mungkin ini masih kulitnya ya tentang corrosion inhibitor scaling dan lain-lain insyaallah nanti akan kita lanjutkan jadi Alhamdulillah bahwa kita mulai dari acara geothermal sharing ini mulai tahun lalu dan sekarang sudah seri ke-10 sehingga banyak memberikan manfaat dan semakin berkembang tema-tema yang dibahas berkaitan dengan geothermal jadi yang disampaikan Bu Melani tadi bahwa saat ini perkembangan teknologi ini juga sangat apa namanya berpengaruh dalam semua produksi industri dan apalagi juga geothermal sehingga tadi yang disampaikan Bu Melani bahwa untuk geoinformatik itu geoinformatik yang berhubungan dengan teknologi bagaimana mungkin artificial intelligence machine learning atau IoT yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam dunia geothermal ini sangat menarik sekali karena untuk oil and gas sendiri kita sudah banyak menerapkan teknologi-teknologi tersebut untuk menuju net zero karbon insyaallah kita akan lanjutkan apa yang disampaikan Bu Melani tadi setiap dua minggu sekali dan monggo siapa apa namanya yang bisa menghubungi Bu Melani ataupun saya juga untuk session-session berikutnya sehingga kita di sini sharing yang sangat bermanfaat dan bisa open discussion sehingga menambah ilmu dari satu dan dari yang lainnya karena sangat luar biasa sekali session tentang GeoTermal webseries ini dan maturnowun kepada Bu Melani dan Cak Nur saya kira saya cukup sekian saya kembalikan ke Bu Melani Terima kasih Cak Lemda Cak Lemda ini juga selalu memberikan semangat kepada saya dan selalu mengingatkan jangan sampai telat dan lain sebagainya maklum ini banyak janji tapi bukan berarti saya senang mem-PHP jadi untuk S2 GeoTermal Bapak Ibu jadi ini ada di bawah Prodi Teknologi Inovasi jadi sekolah interdisiplin di ITS ini mempunyai dua Prodi MMT dan Teknologi Inovasi dan GeoTermal ini menjadi salah satu bidang ilmu mengapa menjadi bidang ilmu karena GeoTermal yang sangat multidisiplin ini nanti kemudian kita bisa juga membuka kelas per topik ada kemungkinan ini dibukainya pada semester genap tahun 2021 ini karena untuk semester genap saya kira terlalu dekat cuman kita juga tidak tahu kalau nanti tim talk force-nya begitu cepat sehingga September bisa buka kelas saya juga belum tahu tapi yang jelas sekarang kita masih telah kurikulum jadi kalau minggu lalu kita sempat berdiskusi dengan berapa alumni memberikan banyak masukan maka ini akan sangat baik dan memang betul kami memang sekarang ini sedang memikirkan bagaimana ya untuk transformasi digital dan juga artificial intelligence IoT dan sebagainya yang dulu kita kenal secara teori tahun 85 ketika saya kuliah itu sudah diperkenalkan tentang artificial intelligence dosen dan mahasiswanya tidak begitu paham jadi karena tahun 85 bisa dibayangkan sehingga waktu itu hanya angan-angan di saya tapi sekarang kalau kita beli mesin suci itu sudah ada ada faksinya ada fusingnya walaupun walaupun apa salesnya tidak begitu paham apa itu tapi ini sekarang sudah menjadi kenyataan untuk itu kalau yang punya ekspertise di bidang teknologi transformasi teknologi untuk digital transformation juga ya machine learning AI dan sebagainya IoT silahkan kontak kami demikian untuk acara webinar kali ini terima kasih Cak Nurki mohon maaf apabila dalam persiapan sampai pelaksanakan ada kekurangan dari kami dan kami tunggu para partisipan yang luar biasa ini pada webinar selanjutnya demikian acara kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini bagus Bu Melani ada juga beberapa teman-teman yang dulu juga sebagai pembicara jadi forum ini akan lanjut dan menjadikan sesuatu apa namanya diskusi yang menarik interdisipliner ya dulu Mas Karinder memberikan tentang fracture rock mechanics juga ini akan pasti ada hubungannya kalau menyangkut masalah operasi well dan juga hal yang lain secara holistik pada bidang geotermal ini tapi ini menarik semua ada di sini dan semoga pembicara-pembicara juga nanti bisa bukan sebagai pembicara nantinya tapi juga sebagai audiens bisa terus akan datang ke acara-acara ini webinar series kita tadi juga ada Cak Andi ada juga yang iya Cak Andi betul-betul menarik tinggal nanti Cak Tessa sebagai pembicaraan pembicaraan coba yang download mati dulu di situ ada inovasi-inovasi di teknologi reservoir itu terus kayak apa padangkali memang ini masih mimpi atau masih dalam ranah teori tapi kan bukan mati itu tidak mungkin untuk dilaksanakan bukankah yang sekarang ada itu dulu munculnya dari mimpi saya nggak tahu seperti itu smart reservoir apa ya nanti ya maaf di situ di TS di QFisika kan ada Pak Amin ada teman-teman saya itu Pak Citro yang Pak Joko Pak Joko saya juga Pak Amin juga kenal kenal baik maaf saya sendiri bukan dari ITS nggak apa-apa Pak Joko kita itu tidak membedakan dari ITS atau dari ITS nanti kita kalau buka-bukaan wah bahaya nih yang penting Pak Joko kita akan sama-sama mau berbagi ilmu di geotehmal hanya madahnya saja kebetulan ini madahnya itu di ITS tapi saya posisi saya sekarang dari Jogja bagian barat loh Pak oh kok bisa ya bisa Pak siapa nggak bisa Calebda juga dari Malaysia Calebda dari Norwee Mbak Gabriela dari Berlin luar biasa aktif sekali Pak Joko Pak Joko kan dari UGMJ betul kita bersinergi Pak jadi ini Alhamdulillah kita memang ya pembicara-pembicara kita saya ngomong tidak hanya dari ITS jadi kita memang ini dan kita memang untuk bagaimana ininya adalah bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa dosen dan para alumni dan masyarakat Indonesia dan praktisi sehingga ini apa namanya memberikan manfaat yang baik insya Allah seperti itu Pak iya mudah-mudahan Mbak Priutami bisa hadir di sini bareng-bari nanti saya kasih hadiahnya ada pohon gedi aja kalau bikin umur menaga biar lem tapi saya sendiri bukan dosen di UKM jadi saya alumni saya sudah tua malah ini Pak nanti masukannya bisa macam-macam Pak dan kita tidak terlenggu oleh karena dosen apa enggak disini hanya lihat sebagian kecil dari aktivitas Pak ini Cak Nur ini praktisi ini beliau makanya kita ini kan dari praktisi kemarin jadi tidak hanya ini Pak jadi insya Allah seperti itu insya Allah bisa banyak berkembang ini nanti kedepannya Pak Pumelani yang motor untuk geotermal saya provokator Pak Remja Pak Ternuun pamit Ternuun Pak Ternuun Pak Ternuun Pak Ternuun Selamat berbuka puasa terima kasih Pak Ternuun ini tanggal 22 atau tanggal 29 Cak Nur Monggo aja mungkin 29 memakai lebih bagus sekarang kali ya oke fotonya beda nge terus moderatornya mau mili siapa Cak Nur Cak Lebda Cak Rasa nanti 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 Ternuun ya Monggo terima kasih terima kasih Bu Melani ya saya ini dulu ya Bu ya saya juga mau pamit ya Bu oh ya maka Ternuun Cak Lebda tanggal 29 sepertinya Cak Lebda siap siap jadi kids on nya tanggal berapa ada kids on lagi kita ada tanggal 22 ada Bu mungkin LNG untuk LNG oh LNG jadi saya tambahin satu nanti ya untuk tanggal 29 supaya siap betul Bu Mak Ternuun Cak Lebda J banggo Mak Ternuun Bu Melani J matemun Pak Tanya Bu Melani Cak Nur tadi berapa ya Bu Melani ya alumni ITS ya Cak Nur bukan Pak bukan Cak Rasa oke oke ini terbuka untuk umum ya iya 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 gak apa-apa gak apa-apa bagus ini Bu mungkin masih ada oke terima kasih Bu J saya juga Pak Rama Rama Rami Jaya saya Pak seperti sering mengenal nama ini baik kalau begitu kita akhiri saja untuk apa sejum kali ini kita end meeting semuanya hostnya siapa ya Mbak Gedi oh saya ya bentar ini meeting recording ya oke jadi ini udah saya end sekarang ya terima kasih ya Mbak Gedi